Taklukkan Meksiko 5-0 di babak 16 besar Piala Dunia U17 jadi kesungguhan proyek ambisius less idols Berikut ulasannya Di Piala Dunia U17 2023 Indonesia, tim Nas Mali benar-benar penuh kejutan dan tidak bisa diprediksi Babak 16 besar Piala Dunia U17 2023 Indonesia benar-benar penuh kejutan dan tidak bisa diprediksi Salah satu kejutan dibuat tim Nas Mali U17 yang berhasil menang telap 5-0 atas Meksiko di Stadion Gelora Bungtomo Surabaya Selasa tanggal 21 November 2023 sore 5 Mali dicetak oleh Bres Mahamud Bari, 9 dan 13 Ibrahim Biara, 15 Ibrahim Kanate, 37 dan Ange Marsial Tia, 50 Hasil pertandingan ini diluar dugaan karena banyak yang mengunggulkan Meksiko keluar sebagai pemenang pada laga ini Pemain tim Nas Mali Ange Marsial Tia menage pemain Meksiko Luis Ortiz saat babak 16 besar Piala Dunia U17 2023 Yang berakhir dengan skor 5-0 di Stadion Gelora Bungtomo Surabaya Jawa Timur, selasa tanggal 21 November 2023 sore Tim Nas Meksiko U17 berangkat dengan status juara Poncacaf U17 2023 Mereka juga punya tradisi di Piala Dunia U17 dengan menjadi juara pada 2005 dan 2011 Terakhir mereka juga menjadi runner-up pada Piala Dunia U17 tahun 2019 lalu Tapi pertandingan di lapangan memiliki cerita yang berbeda Permainan Meksiko justru didikte oleh tim Nas berjuluk Les Eagles Ibrahim Biara DKT langsung mengurung permainan Meksiko sejak awal babak pertama Lewat permainan solid dan tusukan agresif kombinasi umpan panjang dan pendek Memaksa tim asuhan Raul Cabren bermain di area pertahanan sendiri Pemain tim Nas Mali menghalau pemain Meksiko Stefano Carillo saat babak 16 besar Piala Dunia U17 2023 Yang berakhir dengan skor 5-0 di Stadion Gelora Bungtomo Surabaya, Jawa Timur Selasa tanggal 21 November tahun 2023, sore Di sisi lain hasil pertandingan ini menjadi bukti kesungguhan tim Nas Mali U17 Yang menyatakan target ambisiusnya untuk bisa menembus partai final Pelatih Mali Soumaela Kolibali mengatakan fokus dan determinasi menjadi kunci kemenangan pada laga ini Tidak, kami hanya fokus bermain Jika kami dapat mengatakan skor 10 Kami mendapat skor 10 karena kami tidak memiliki permainan yang berbeda Ujarnya Pemain tim Nas Mali Salif Noah Leintu Tengah menghalau tendangan pemain Meksiko Manuel Sanchez saat babak 16 besar Piala Dunia U17 2023 Yang berakhir dengan skor 5-0 di Stadion Gelora Bungtomo Surabaya, Jawa Timur Selasa tanggal 21 November tahun 2023, sore Kesungguhan ini sudah dibuktikan sejak babak penyisihan grup B Piala Dunia U17 2023 Tim mampu mengemas 8 gol dan hanya kebobolan 2 gol saja Bahkan pada laga terakhir penyisihan grup Ibrahim Diara DKK juga menang telat 5-1 dari Kanada U17 Pertandingan terakhir kami mungkin mencetak 4 gol dan hari ini 5 gol Saya berharap bisa mencetak 15 atau 8 gol, imbunya Di sisi lain tim Nas Mali bukanlah tim kemarin sore di Piala Dunia U17 Mereka tercatat pernah menjadi runner-up di tahun 2015 dan menjadi semifinalis di tahun 2017 Kini tim melanjutkan perjalanannya ke babak 8 besar Piala Dunia U17 2023 dengan melawan Maroko Jangan lupa klik tombol subscribe Dan jangan lupa like dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan info dan video terbaru dari channel Info News Oficial Salong Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!